Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ketika kaum Nabi Saleh menolak Da'wah yang Nabi Saleh sampaikan Itu kaum Samud ya Para pembesar diantara mereka Orang-orang terkemuka Yang oleh Al-Quran disebut sebagai Al-Mala Al-Mala itu diambil dari kata Imla Yang artinya dikte Jadi Al-Mala itu adalah orang-orang Yang sanggup atau bisa mendikte orang lain Baik dengan harta kekayaan yang mereka miliki Maupun dengan kekuasaan yang mereka punya Nah mereka inilah yang Dalam perjalanan sejarah Dan akan terus berulang Mereka inilah yang akan sulit menerima Da'wah Menerima kebenaran Menerima Nilai-nilai keislaman Karena mereka khawatir Apa yang mereka punya Kekuasaan yang mereka punya Harta yang telah mereka nikmati Mereka khawatir itu semua Akan hilang dari mereka Nah Dalam cerita ini Dalam kisah ini Kita bisa melihat betul-betul Bagaimana watak Kebenaran Dan satu sisi kita akan bisa melihat Bagaimana Watak penolakan terhadap kebenaran Kalimat Allah Pada ayat ke-75 Dari surat Al-A'raf Surat ke-7 Silahkan Bapak Ibu buka Kalimat Allah Menjelaskan Bagaimana orang-orang Menolak kebenaran itu Mereka selalu Memakai logika yang sama Kalimatnya Orang-orang yang menolak Kebenaran itu Metodenya Wataknya Ciri khasnya sama Dari zaman dulu Sampai akhir zaman Nanti sama Mereka menggeser logika Dari kebenaran itu sendiri Mereka geser Kepada yang lain Dalam hal ini Kepada sang Pemberi kebenaran Mereka melakukan Delegitimasi Mereka Mempertanyakan Ya Kata mereka begini Kata mereka Orang-orang yang sombong Di antara mereka itu Al-Mala itu Berkata kepada orang-orang Yang kebetulan lemah Di antara mereka Yang telah beriman Kepada Nabi Soleh Orang-orang yang sombong Ini mempertanyakan Apa kalian benar-benar yakin Bahwa Soleh itu adalah Seorang Nabi Mana SK-nya Mana surat keputusannya Mana buktinya Bahwa dia seorang Nabi Siapa yang mengangkat dia Kira-kira begitu Delegitimasi Delegitimasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pada penggalan ayat berikutnya Masih di ayat yang sama Pada penggal berikutnya Kita akan mendapati jawaban Orang-orang yang beriman Sekaligus ini menjelaskan kepada kita Watak orang-orang beriman Metode Orang-orang beriman Itu adalah fokus Kepada isi yang disampaikan Kalimatnya Orang-orang yang dianggap lemah Tadi itu Mereka berkata Kolu Inna Kami Bima Ursila Bihi Mu'minun Jawaban yang sangat Menohok sekali Kata orang-orang itu Kolu Inna Bima Ursila Bihi Mu'minun Kami beriman Terhadap apa yang Diutus Soleh Ya maksudnya Kami beriman Terhadap apa yang Disampaikan oleh Soleh Jadi Tidak perlu Mempertanyakan Siapa Solehnya Siapa Nabi Solehnya Siapa dia yang menyampaikan Tapi kalau Yang disampaikan itu benar Dan itu kebenaran Maka kami beriman Kepadanya Ya Sekali lagi Ini menunjukkan Betul-betul Watak Dua Kutub yang berbeda Satu sisi Orang-orang yang tidak Menerima kebenaran Akan selalu Menggeser Perhatian Ya Dari Kebenaran itu sendiri Dia geser Kemala-mana yang lain Ya Ketempat yang lain Dan rata-rata Dia akan Menggeser Atau mempertanyakan Si orang Penyampai kebenaran itu Di masa kita pun Begitu Ya Akan dipertanyakanlah Ini lulusan mana Ini apakah Orangnya Anu Orangnya begini Orangnya begitu Kalau tidak Kami tidak mau Terima kebenarannya Padahal isinya lah Yang menjadi Tujuan utama Pemimpin yang dirahmati Allah Serupa seperti itu Ketika Bani Israel Selepas Peninggalan Nabi Musa Meminta Diutuskan Seorang pemimpin Kepada Nabi mereka Nabinya kebetulan Tidak disebut Namanya di dalam Al-Quran Maka Allah mengutus Kepada Bani Israel itu Seorang pemimpin Bagi mereka Yang namanya Adalah Tolut Tolut Tapi begitu Diutus Tolut Karena Tolut Berasal dari Orang yang Tidak terlalu Berkecukupan Orang-orang Biasa saja Maka mereka Mempertanyakan Silsilah Tolut Mereka Mempertanyakan Dari keluarga Mana dia Berasal Harta kekayaan Yang dia miliki Tidak seberapa Kenapa Bisa dia Yang diangkat Sebagai pemimpin Terhadap kami Kalimatnya Silahkan Bapak Ibu Buka Quran surat kedua Surat Al-Baqarah Ayat ke-247 Kalimat Allah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Wa qala lahum nabiyuhum Inna allaha qad ba'atha lakum Toluta malika Berkatalah nabi mereka Kepada mereka Sesungguhnya Allah Telah mengutus Tolut Sebagai raja kalian Sebagai pemimpin kalian Untuk kemudian Nanti memerangi Jalut Qalu Mereka berkata Kata mereka Kok bisa Tolut yang diangkat Sebagai Raja Atau pemimpin Di tengah-tengah kami Padahal kami Itu lebih berhak Menjadi raja Atau menjadi pemimpin Dan Tolut Itu kan bukan orang yang punya Banyak Perbendaharaan Kekayaan Kata mereka Ya Nabinya kemudian menjawab Kata nabinya Allah telah memilih Tolut Dan telah menyempurnakan Ilmu Serta fisik Tolut Untuk kalian Dan Allah Berhak Mengangkat Mengutus Siapapun yang Allah Mau Inna allaha Wasi'un alim Bapak ibu hadirin Jamaah Rahimahkumullah Yang harus menjadi Perhatian kepada kita Kita para pencari Kebenaran Kita ingin Memegang Kebenaran Ingin tahu Kita berada Di posisi Yang benar Atau tidak Maka Perhatikan Betul-betul Isi dari Kebenaran Kalau ada orang Menyampaikan Sesuatu Kita perhatikan Isi kebenarannya Jangan buru-buru Menghakimi Sang penyampai Kebenaran itu Baik dari Asal keturunannya Atau mungkin Harta kekayaannya Atau mungkin Apapun Tapi perhatikan Isi kebenarannya Jika kebenaran Yang disampaikan Adalah benar Maka Kita ikuti Kita ambil Sebagai suatu Kebaikan Walaupun Yang menyampaikan Mungkin Bukan orang yang Cukup Ber Kedudukan Di tengah-tengah Masyarakat kita Mudah-mudahan Ini menjadikan Pencerahan Bagi kita Agar kita Terus bisa Menganalisis Agar kita Terus bisa Membedakan Antara Kebenaran yang Hakiki Dengan kebenaran-kebenaran Yang semu Yang sebetulnya Berada dalam Kebatilan Kita jumpa lagi Bapak Ibu Pada video berikutnya InsyaAllah Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh